Intro Baik Buya nampaknya telah masuk satu penerbangan Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Baik salawatkan dulu Ibu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dengan Ibu siapa dari mana? Buya saya hamba Allah dari Aceh Baik Bu bisa bertanya langsung pada Buya Salawat dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Buya saya izin bertanya Saya punya saudara kandung Dan saudara kandung saya itu perempuan Dia punya suami Yang Alhamdulillah pekerjaannya itu pegawai negeri Apa? Tapi pegawai negeri Baik Tapi dia selalu curhat ke saya Setiap bulannya Kalau gajinya itu Gaji suaminya itu tidak cukup Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Sehingga kadang-kadang dia harus Berhutang Buya Karena bayar asuransi Dan bayar tagihan-tagihan yang lain Nah Jadi pertanyaannya Apakah boleh Buya Saya membayar hutang saudara saya itu dari uang zakat saya Yang dari uang zakat saya Buya Karena Karena saya sudah pernah menanyakan ini ke ustad-ustad di kampung saya Kata ustad di kampung saya Kakak saya tidak berhak menerima zakat saya Karena dia suaminya pegawai negeri Dan juga dia punya mobil pribadi Lebih baik kata ustad saya Uang zakat saya itu dipakai untuk membayar hutang pembangunan pondok pesantren Nah itu bagaimana Buya Hukumnya kita kalau Menggunakan uang zakat kita Untuk membayar hutang pembangunan pondok pesantren Baik Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Wahai para wanita-wanita solehah Pandai-pandailah ngatur ekonomi suami Kalau sudah pegawai negeri itu Gajinya pasti lebih dari 1 juta rupiah Atau mungkin 1 juta setengah atau 2 juta Atau mungkin bahkan lebih dari itu Pandai-pandailah ngatur keuangan Artinya ya bagaimana mencukup-cukupkan Ada seorang wanita itu suaminya gaji berapapun tetap saja minus Karena kalau sudah tahu suaminya naik gaji Seleranya naik Kreditnya tambah Ini penyakit wanita semacam itu Wanita yang mengagumkan adalah kita temui dari Istri-istri orang yang sangat kita muliakan itu Subhanallah Pengakuan daripada suami-suaminya itu Saya memberinya pas-pasan Tapi di saat saya mendesak butuh Dia punya tabungan Jadi seperti itu Padahal saya ngasihnya juga pas untuk nafakah Karena memang saya tidak punya uang lebih Tapi ternyata istri saya itu pandai menyisihkan Di saat saya butuh pondo harus bangun begini Eh ada Ini cerita dari yang kita ketahui dari guru-guru mulia Wanita soleha Ada wanita yang modelnya mukanya muka kredit Jadi langsung kulkas kredit Panci kredit Semuanya kredit Nyeksa suaminya Jangan jadi wanita semacam itu Jadi wanita yang bisa mencukup-cukupkan Kalau tahu Suaminya gajinya menurun misalnya Ya bagaimana Manis gulanya dikurangi Kopinya dikurangi Sayurnya dikurangi Semuanya pandai-pandai lah ngatur semacam itu Jadi jangan hanya setiap duit dari suami habis Apa fungsi seorang istri disini Kalau bukan untuk bisa ngatur Ngatur lah tolong Jangan seperti itu Nah sebab kurang itu biasanya juga karena Gaya hidupnya yang salah Warung terus males dia masak Ya kita harus bisa seorang istri Tolong nasihat ini buat anak-anakku semuanya Adek-adek wanitaku, adek perempuanku Yang soleha-soleha Tolong pandai-pandai lah ngatur Kemudian juga Nah jika Kita tidak tahu mungkin kebutuhannya apa Tadi untuk apa tadi Untuk asuransi segala macam Wah ini anda sudah masuk layanan Pada asuransi Kredit sebagainya Saya tidak tahu hakikatnya semacam apa Intinya begini Jika Saudara kandung anda tadi Biarpun pegawai negeri Biarpun punya mobil Kalau memang ternyata memang fakir Saya tidak tahu Atau mungkin karena kebutuhannya Mungkin anaknya berapa belas Saya tidak tahu Sehingga kalau gajinya Bukan negeri tidak cukup Saya tidak faham itu Intinya dikembalikan pada hakikatnya Kalau dia adalah betul fakir Atau punya hutang Karena memang kebutuhan Bukan hutang yang main-main bisnis Seenaknya orang tidak jelas Kalau memang dia punya hutang Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat Dari siapapun Bukan dari anda saja Bahkan memberikan zakat kepada kerabat itu Pahalanya dobel Kalau memang kerabat anda itu Membutuhkannya Bukan kepesantren al-bahjah Bukan Jadi kerabat itu didahulukan Kalau memang betul Dia itu adalah Punya hutang Dan memang kekurangan Apalagi hutangnya mungkin untuk Tidak tahu kebutuhan yang benar Maka Kerabat anda lebih berhak Untuk mendapatkan zakat Daripada yang lainnya Tapi itu catatannya adalah Karena mungkin dia fakir Miskin Biarpun misalnya gaji Tapi kebutuhannya mungkin lebih banyak Kita tidak tahu Mungkin yang rawat 15 anak yatim Atau bagaimana Sampai dia fakir mungkin Intinya dikembalikan pada hakikatnya Tapi kalau menurut anda Mereka cukup Hanya karena cara hidupnya saja yang salah Maka anda tidak perlu Anda harus menasihati mereka Anda arahkan ke yang lainnya Kemudian yang kedua Zakat ini Tidak bisa digunakan Untuk membangun pondok pesantren Atau membangun masjid Yang membangun pondok pesantren Sama masjid adalah Orang yang beriman Bukan orang kafir Di antara orang beriman adalah Orang kaya Bukan orang fakir Maka Upayakan bahasanya zakat Ini adalah Bukan untuk membangun Pondok pesantren Dan bangun masjid Zakat diberikan untuk Asnaf tamaniyah Delapan golongan Yang sudah disebutkan Di dalam Al-Quran Adbamakna Fisa binillah Adalah orang yang berada Di Medan Laga Yang jihad di Medan Laga Yang perang di Medan Laga Ya kan Perang di Medan Laga Dan dia tidak digaji Oleh keraja Oleh pemerintah Maka dia mendapatkan zakat Jangan dibawa kemana-mana Dan kita juga membuat Satu tulisan Kita menulis itu Untuk menjelaskan Bahasanya Hendaknya kita waspada Dan hati-hati Di dalam Menyalurkan zakat Hendaknya diberikan Yang berhak Dan zakat itu dimulai Ayat zakat dimulai Dengan Innama Itu adat khasar Untuk membatasi Agar tidak dibuka lebar Kemudian jika Ini pertanyaan Kalau ada misalnya Saya bangun pondok Ya Allah Ini pondok mendesak banget Lalu saya dermakan Habis sampai saya ngutang Saya ngutang Sampai saya punya utang Duit saya habis Maka Ya boleh Saya mendapatkan Zakat Karena Karena Saya punya utang Tapi kalau masjid punya utang Nanti yang bayar Umat Nabi Muhammad Nanti ada sumbangan masuk Nggak perlu dimasukkan Bab zakat Nanti kasihan Fakir miskinnya Hertanya untuk bangun masjid Pada akhirnya Dan utangnya Masjid gimana Ini tanggungan umat Nabi Muhammad Nanti ada riski datang Nanti ada sumbangan baru lagi Ini akan terpenuhi Ini Yang perlu kami sampaikan Kepada siapapun Waspada Jangan biasa menggunakan Duit zakat Untuk Untuk pembangunan pondok Dan masjid Yang bangun pondok Dan masjid adalah Orang-orang kaya yang mampu Ada pun ustad yang Anda tanya Mungkin Anda yang salah faham Maksudnya adalah Mungkin Ustad itu adalah Ustad yang sudah berjuang lama Kemudian sampai Duitnya habis Lalu beliau adalah kekurangan Menjadi fakir Maka Betul omongan ustad itu Beliau boleh menerima zakat Dari Anda Seperti itu mungkin Anda salah dengar Mungkin dari ustad itu Ustadnya mungkin ngomong Saya telah terangjur Bangun ini-ini semuanya Duit saya habis Dan sekarang untuk kebutuhan pribadi saja Saya tidak ada Saya punya utang Maka beliau boleh Bahkan ada ustad yang fakir Dia juga lebih berhak untuk mendapatkannya Tapi bukan karena ustadnya Karena kefakirannya Karena kefakirannya Seperti itu Anda bisa melihat kenyataannya Seperti apa Anda yang tahu Yang bertanya Tapi yang jelas Anda ini niat baik Insyaallah Ingin sambung Silaturahmi dengan Dengan saudari Kemudian sisi lain Anda ingin dengan ustad Anda orang baik Dan ustad Anda insyaallah Juga orang-orang soleh semuanya Hanya tadi mungkin Informasi yang nyampe ke Anda saja Sebab masalah zakat Tidak bisa digunakan Untuk bangun masjid Dan bangun Ini adalah Sudah jelas Kesepakatan 4 madhab Kita tidak perlu ragu lagi Dalam hal ini Maka biasanya Banyak orang salah dengar Dipikir Untuk masjid Badal bukan Untuk ustad Badal bukan Tidak ada itu Ustadnya fakir Menderima karena kefakirannya Bukan karena keustadannya Wallahu'a'lam bis'al Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Get